Ini semuanya ini berbahan fiber, ini mereka pakai sudah 5 tahun, 5 tahun mereka pakai ini dan dia awet, tidak bisa patah. Ini kuat sekali dia, bahan fiber ini kuat sekali dia, apa namanya, kekuatannya luar, dia lentur, dia kuat sekali. Orang nggak mau pakai ini dia tuh, dia tuh mau ditarik ikan monster kayak apa juga. Cuma orang sekarang gengsi, nggak mau pakai fiber. Tuh, meskipun dia pakai fiber juga, nolong-nolongnya juga lumayan dia. Jadi kalau mau pakai fiber, waktu kita strike begini, kita nggak usah mikirin apa rod kita mau patah. Kemungkinan untuk patah itu kecil. Halo sahabat engler, jumpa lagi dengan saya, Dudut Widodo. Jadi di belakang nih banyak para pemancing sedang fight sama ikan-ikan besar. Yang ingin saya bahas bahwa gini, sekarang tuh kecederungannya orang mau pakai rod, terutama rod. Joran itu dengan yang seringan-ringannya tapi kekuatan luar biasa. Padahal joran yang murah meriah itu adalah dengan bahan fiber seperti yang ini. Jadi di tempat-tempat pemancingan itu, dia sengaja kenapa dia pilih fiber, bukan hanya segera murah tapi kuat. Ini nih, kata anunya, ini fiber semua nih. Ini memang di rental sama pemilik kolam. Ini semuanya nih, berbahan fiber. Ini mereka pakai sudah lima tahun, lima tahun mereka pakai ini dan dia awet. Tidak bisa patah. Ini kuat sekali dia. Bahan fiber ini kuat sekali dia. Apa namanya? Kekuatannya luar, dia lentur, dia kuat sekali. Orang nggak mau pakai ini, lihat tuh dia. Dia tuh mau ditarik ikan monster kayak apa juga, dia nggak putus dia. Jadi dia cuma orang sekarang gengsi, nggak mau pakai fiber. Ini harganya mungkin cuma sekitar 150 sampai 200. Ini nih, panjangnya 1,8 meter. Tapi dia memang berat. Memang berat. Tapi kan kalau di tempat-tempat kolam-kolam besar gini, jadi pemancing itu, kita bukan casting ini. Jadi kita cuma lempar, kita tunggu sampai dimakan ikan monster. Jadi sebenarnya berat pun nggak jadi masalah. Dan ini kuat sekali nih. Paling-paling kalau kalah, kalahnya di jincin-jincinnya. Di line guide-nya ini, di jincin-jincinnya yang kalah. Tapi kalau bahannya ini nggak mungkin dia bisa patah, tapi kemungkinan kecil sekali. Nah ini mungkin untuk sahabat-sahabat angler yang di daerah-daerah, untuk mancing di sungai. Ini sudah kuat sekali. Mungkin sekarang mungkin 150 sampai 200 ribu lah bahannya, joran ini. Ini udah cukup. Generasinya berikutnya itu adalah campuran antara karbon dan fiber. Tapi yang sekarang lebih ringan lagi, berbahan karbon. Dia kuat, lentur, dan ringan sekali. Tapi saya mau coba ini, kekuatannya fiber. Ini dia udah nggak ada yang nandingin. Fiber itu udah nggak ada yang nandingin, dia kuat sekali. Saya mau buktikan bahwa, apa namanya, pakai joran fiber. Ini fiber nih. Ini saya pakai joran fiber. Sudah pasti nih, mau retari ikan monster juga nggak ada masalah dia. Hampir semua pemancingan itu, mata pancingnya semuanya barbles. Jadi ya itu dia, saya pernah terangkan bahwa barbles itu aman karena mudah kita melepaskannya dan kalau kena orang pun mudah melepaskannya. Kalau sampai dia putus pun, sampai dia putus pun, nanti otomatis dia sendiri juga akan lepas. Otomatis dia akan lepas. Tapi kalau ada barbnya, ada jangkutnya, dia nggak akan lepas. Tersangkut terus. Apalagi kalau main sampai ketelan, dia tersangkut di dalam perutnya. Dan di sini pun juga semuanya pakai, di depannya pakai pengaman. Karena di sini banyak ikan-ikan yang gigit tajam, ada bawalnya besar-besar. Ini ada 13 jenis ikan di sini. Di antaranya ada arapaima, tapi kebanyakan ada jengiskan, tapi kebanyakan juga retel. Coba-coba. Dan di sini juga nggak dibenarkan pakai kawat baja. Neckline nggak dibenarkan. Tadi saya tanya kenapa? Katanya kalau mamanya sampai dia putus pakai kawat baja, kalau sampai tertelan, itu kawat baja itu sampai tersangkut di dalam perut dan tidak bisa keluar dari duburnya. Dari anusnya. Jadi kalau mamanya pakai PE, pengaman di depannya, jadi kalau dia ketelan pun, dia akan keluar otomatis sendiri. Berapa minggu, dia akan ikut dengan makanan, dia akan terbuang. Dan itu sudah benar-benar dibuktikan. Oke? Oke. Tolong. Ini apa nih? Roti. Wih, roti targetnya apa nih? Biasanya patin. Patin, bawang. Wih, tuh lihat di belakang juga ada narik. Di kolom pemanjangan di sini, mereka pakai umpannya macam-macam. Ini saya pakai, dikasih roti. Tapi ada juga yang pakai potongan ikan, ada juga yang pakai pelet. Saya dikasih ini, ini sebenarnya roti untuk manusia nih. Oke. Dul, di mana Dul? Mana? Sini, tengah sini? Oke. Hmm? Amin. Aduh. Rupanya dia pakai Biasanya kalau mau menyapa mancing-mancing itu dia pakai rotnya besar dan pakai tali PE-nya besar Jadi langsung diseret aja jadi seni kurang-ngening kalau ini kadang-kadang suka ganggu orang kalau kita pakai Waduh sorry 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 Saya kencangnya takut putus lagi Tuh lihat ya dia rotnya lihat ya ini nggak ada masalah sama sekali kalau rot dari fiber mau ikan kayak apa juga dia enggak enggak ada masalah dia tuh Kalau mamanya dia pakai barbles dia langsung dibuka dia oke gampang dibuka Oke apa lagi Dan dia di lantainya juga untuk naruh ikan mereka kasih busa mereka kasih busa dibawah jadi kalau mau ikannya gelepar pun ikannya aman karena dibawahnya busa ya tuh busanya Ini kayak sebelah-sebelah saya ini dia pakai jurannya dia pakai karbon bahannya dia memang sensasinya dapat sensasinya dia melengkung Cuma dia mesti agak was-was karena kemungkinan patahnya besar tapi kalau kita pakai fiber kita mau dengkek kita mau paksa juga dia enggak ada masalah kalau pakai fiber Cuma masalahnya kelemahannya kita cuma kita khawatir di tali aja tali PE kita atau leader kita kuat enggak Hmm Kalau bawah biasanya pakai umpan apa Kek roti juga Oke 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 Tuh Tuh meskipun dia pakai fiber juga lumayan dia Jadi kalau mau pakai fiber waktu kita strike begini kita enggak usah mikirin Apa rot kita mau patah Kemungkinan untuk patah itu kecil Kecil sekali Paling-paling dia kelemahannya di sambungan Di two piece nya di atas ini Biasanya kalau dia pakai itu sambungan itu yang suka berkarat tapi Ini udah lima tahun ini katanya nih wuhh agak Wah tetangganya tidak benar Saya mau paksa, saya takut kali pi saya ya, karena klik, pi nya baik kecil dia Nah ikannya menuju ke sini dia, nyusur dia Udah langsung menyerahkan diri dia Hmm 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 Dilatih gimana penanganan ikan setelah didapat supaya waktu dirilis itu ikannya selamat tidak mati Tuh, jadi sahabat angler sudah terbukti bahwa joran dengan ban dari fiber ini joran-joran yang secara ekonomi harganya juga murah Tapi terbukti bahwa dia narik ikan yang besar justru dia kuat Cuman dia memang sedikit ada berat, tapi kan kita tidak casting Jadi untuk teman-teman di daerah yang mau peralatan terutama joran yang murah ya Joran keluarnya pakai fiber Kalau pakai karbon enak emang, tapi kemungkinan patah ini sudah lima tahun Masih narik ikan-kankan monster-monster tidak ada masalah Oke sahabat angler, terima kasih Anda telah melihat tayangan ini Apabila ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah ini Jangan lupa subscribe and like Salam Strike Selamat menikmati Selamat menikmati